Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi diantai apotekar Yesusiska Baiklah pada video kali ini saya bakalan berbagi informasi terkait obat yaitu rekomendasi merek obat nyeri head atau mengurangi rasa nyeri saat menstruasi atau dikenal dengan istilah dismenor bagi teman-teman yang penasaran, simak terus video berikut ya kalau kita berbicara masalah nyeri head atau dikenal dengan istilah dismenor ini merupakan satu penyakit yang adanya rasa nyeri atau kram pada sekitar perut bagian bawah dan itu pada mengejala disertai dengan mengejala sakit-sakit kepala muntah, muah, muntah terus mudah tersinggung membuat swing gitu kemudian bahkan ada diare dan ini dapat terjadi sebelum ataupun selama menstruasi baiklah teman-teman semuanya sebelum saya menyampaikan merekomendasi merek untuk mengatasi nyeri saat menstruasi disini saya mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk melakukan terapi non-farmakologi dulu maksud itu terapi tanpa menggunakan obat-obat ternyakit jujur sih saya pribadi jarang dikonsumsi obat anti nyeri saat menstruasi kalau saya sering seperti yang pertama saya sering kompres kompres hangat perut yang sakit itu dengan menggunakan botol yang berisi air hangat som kemudian kita kompres terahan kemudian juga bisa sih dibawa dengan istirahat dibawa tidur kemudian mengurangi konsumsi minuman yang berkorbonasi minuman yang asam kemudian minuman yang ketopekin kemudian banyak-banyak minum air hangat terkadang sih memang kondisi tubuh satu sama itu berbeda-beda ya terkadang ada yang menumpan kadang-kadang ada yang enggak nah kalau kita udah lakuin itu gak ada perubahan ya mau gak mau ya minum obat lagi nah berikut rekomendasinya nah yang pertama itu ada kombinasi antara ibuprofen dengan perastamon dosis ibuprofennya 200 mg kemudian perastamonnya 350 milikan dan dengan merek yang berada di pasaran seperti hidung hasil paraven dan seperti itu nah menurut studi ketujuan kombinasi ini agar dimana kedua zat aktif ini bekerja lebih sinergi saling melengkapi sehingga memberikan aksi yang lebih cepat sehingga lebih efektif mengatasi nyeri saat hangat dan obat ini dapat diminum tiga kali sehari sesudah makan kemudian merek yang kedua itu ada asam acenamat 500 miligram dimana zat aktif ini bekerja secara langsung menghambat enzim psikooksilinasi sehingga terbentuknya prostaklandin ataupun mediator nyeri sehingga mengurangi nyeri head kita ataupun nyeri selama menstruasi dan untuk pasaran yang beredar orang macam-macam mereknya teman-teman ada merek konstan dan final grafamik dan lain-lain dan obat ini dapat diminum tiga kali sehari sesudah makan nah yang ketiga ada merek cheminax dan ini keluaran dari petekonimax dimana satu striknya itu ada sekitar 4 abad dimana obat ini mengandung komposisi karastano 500 miligram dan hyal xiamin 19 miligram dimana prostaklandin ini berfungsi sebagai analgesik atau predanyeri kemudian hyal xiamin ini kita bekerja lebih kepada merelaksasi otot-otot rahim kita kemudian saluran pencernaan sehingga dapat mengurangi rasa kram ataupun nyeri selama menstruasi dan obat ini dapat diminum tiga kali sehari satu atau dua tablet untuk anak dibawah 10 tahun 12 tahun dosisnya disesuaikan ya teman-teman nah yang keempat ada merek spasmino ini merupakan obat keluaran dari biskambria dimana komposisi ini yang pertama adalah tampilon atau mekanizol 500 miligram kemudian kapot rem htl mengalihkan sekitar 25 miligram kemudian ada ekstrak bladon bladona 10 miligram karena metamperol ini berfungsi sebagai atau berfungsi sebagai analgesik atau memelangi rasa nyeri kemudian bakaverin dan ekstrak bladon ini juga lebih kerelaksan mengerangi rasa kram dan spasmi gitu antistasmodik di perut kita dan obat ini dapat diminum tiga kali sehari sesudah makan oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video saya pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video-video berikutnya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax